Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru Sinetron terbaru SCTV, Takdir Cinta Yang Kupilih, akan hadir lagi malam ini, Senin tanggal 12 September tahun 2022 Berikut ini sinopsis sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih hari ini, Senin tanggal 12 September tahun 2022 di SCTV nanti malam Jeffrey curiga dengan Tami dan Hakim ada hubungan tak biasa Pasalnya, beberapa kali memergoki mereka berdua Untuk itu, akhirnya Jeffrey meminta anak buahnya, Ben, untuk mencari tahu tentang identitas Tami Jeffrey belum tahu jika Tami sebenarnya sahabat Novia dan tinggal serumah dengan Hakim dan Novia Jeffrey berpikir jika Hakim dan Tami memiliki hubungan khusus Dia tidak rela jika Novia, perempuan yang dikaguminya disakiti oleh suaminya sendiri Jeffrey masih menjadi pengagum rahasia Novia Dia sangat terkesan dengan kecantikan dan lemah lembutnya Novia Sementara itu, Novia dan Hakim sedang makan malam bersama dengan orang tuanya Orang tua Hakim ingin segera menimam cucu Mereka tidak tahu jika selama ini Hakim belum menyentuh Novia Bahkan untuk tidur pun, mereka belum pernah seranjang Pada adegan lain, ada kejadian menegangkan Terlihat Hakim dan Novia sedang keluar dari rumah makan Namun tiba-tiba Hakim jatuh sakit, dia merintih kesakitan hingga terjatuh ke aspal Novia kalut dibuatnya Dia berteriak memanggil nama Hakim Namun sayang, Hakim pingsan Di tempat lain, Novia memergoki Hakim dan Tami berada di dapur saat tengah malam Keduanya sedang asyik mengobrol Dalam adegan tersebut, Novia sama sekali tidak menaruh curiga pada Hakim dan Tami Sementara di posisi Tami mulai merasa tidak nyaman dengan perasaan bersalahnya Akhirnya, Tami memutuskan keluar dari rumah Novia keesokan harinya Tami mengatakan bahwa ia telah menemukan tempat tinggal baru Tami berharap keputusannya keluar dari rumah Novia adalah jalan terbaik Agar rumah tangga sahabatnya bisa harmonis dan bahagia Namun, keputusan Tami tersebut ternyata sia-sia Hakim dan Tami tetap sering bertemu karena mereka bekerja di lokasi yang sama Lalu apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Di episode berikutnya, Jeffrey menjadi saksi mata kedekatan Hakim dan Tami di tempat kerja Selain itu, Jeffrey juga menaruh curiga mengapa suami Novia kerap berduaan dengan Tami Ditambah, Jeffrey juga kerap bertemu Novia dalam keadaan sendiri tanpa ditemani suaminya Kecurigaan Jeffrey tentunya akan mengundang rasa penasaran penonton Hakim langsung ketakutan jika Jeffrey mengetahui jika Tami dan dirinya punya hubungan di belakang Novia Oleh karena itu, Hakim terus mengawasi gerak-gerik Jeffrey Di scan lain, Hakim menyebut dirinya punya perasaan ngak-enak dan menyebut ada yang harus dibicarakan dengan Tami Dalam takdir cinta yang kupilih episode 10 ini pun diperlihatkan bahwa Tami menolak dan merasa sangat bersalah Karena sudah melakukan apa yang terjadi antara dia dengan Hakim Sementara itu, Novia mencari Hakim yang tidak ada di kamarnya Novia lalu mendengar Hakim dan Tami yang sedang berbicara Novia lalu mendekati Hakim dan Tami tanpa sepengetahuan Hakim dan Tami Hakim dikagetkan dengan datangnya Novia yang tiba-tiba bertanya tentang ia yang mendengar ada suara orang ngobrol Hakim pun berbohong bahwa itu suara berasal dari HP karena ia sedang menonton film Novia pun percaya Tami tiba-tiba pamit dari rumah Novia dan menyebut sudah ada kontrakan untuknya tinggal Novia pun tidak melarangnya dan mendoakan yang terbaik buat Tami Hakim datang melihat Tami dan Novia Novia lalu bilang bahwa Tami akan pergi Di pihak lain, Bu Astrid terus meminta Jeffrey untuk mendekati Natasha Astrid meminta Jeffrey menikah dalam jangka waktu 3 bulan Sampai saatnya Brian ulang tahun Tami pun pamit kepada Novia dan Hakim Antara Hakim dan Tami masih saling curi pandang Novia menyiapkan makanan kesukaan Hakim yaitu sop buntut Lalu bertanya kepada Hakim akan pulang jam berapa Hakim pun menyebut akan pulang sangat malam karena masih banyak kerjaan di kantor Novia pun berinisiatif untuk memberikan kejutan kepada Hakim Dengan bermaksud datang ke kantor Hakim membawakan sop buntut kesukaan Hakim Tiba-tiba Hakim dan Tami merasa sakit kepala dalam waktu yang bersamaan Dan tak disangka mereka bertemu di dalam lift Tak sengaja mereka berpelukan di dalam lift dipergoki oleh Jeffrey Hakim berkelit, tapi Jeffrey seperti yang sudah menyimpan prasangka Tami dan Hakim panik Setelah Tami diberitahu bahwa Jeffrey yang memergoki mereka mengenal Novia Di pintu keluar, mereka berpapasan dengan Ben yang memberikan sapu tangan milik Hakim Hakim kaget karena ternyata sapu tangan itu belum dibuang Tami pun beralasan bahwa ia lupa Hakim dikagetkan dengan kedatangan Novia yang membawa sop buntut untuknya Novia berniat mencari Tami karena dikhawatirkannya sedang butuh bantuannya untuk mencari kontrakan Jeffrey yang sedang meeting berpura-pura ke toilet untuk menenangkan diri Jeffrey melihat Novia sedang makan berdua dengan Hakim begitu mesra Jeffrey memerhatikannya dari jauh Hakim tiba-tiba kabesekan karena mengingat bahwa Jeffrey melihat mereka di dalam lift dengan Tami Jeffrey membuntuti Hakim dan Novia yang berniat pulang karena Hakim merasa tidak baik-baik saja Jeffrey berpura-tiba 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 Jeffrey berpura-tiba